hai 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 itu anaknya ukuran berapa ya besok menutup hai 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 pisanya senang sama kaitan Hai nah dapat perspirasi aja ini berangkat penggembetan belek ini berhubungan-hubungan ya kita pengen tahu hobi barunya Kang Ujang Bustomi beliau ternyata selain memburu setan belek ya juga punya kebiasaan baru ini adalah tempat ya yang menjadi favorit Kang Ujang untuk merefresing usai melakukan aktivitas kecarian termasuk usai syuting yo biasanya berada di sini ya pada disini untuk nasib makan ikan koi ini luar biasa sekali ya ikan koi nya bagus-bagus ini ada jenis Toromo ada kohaku ada santai ada yang ini yang ini cagoe 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 ya cagoe lumayan tak itu ada cagoe yang tiga ekor lumayan terginap dia mau beli beli kengkening masuk akan juga baju iya ada Goromo juga ini sekitar ukurannya ada yang 30 ada yang 40 UB ya luar biasa sekali airnya juga kincelong kincelong bening sekali seperti ada kegurungan ini kualitasnya super kualitas S1 ada banyak jenis nah ini cagoy penginap ini cagoy penginap 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 ada panci ada tanju juga ada porhaku ada Goromo ini ini Goromo sih mewah ini Goromo Goromo ini favoritnya Ustadz ya misagoy biasanya beliau merefresh ya di sela-sela waktu ruangnya sehabis keriputan dan juga sehabis menerima tamu ini adalah tempat favorit barunya beliau ya itu harapannya ukuran berapa ya Toskonekat asyik baru bisanya seneng sama kaitan dapat terspirasi aja sebenarnya setengah belek ini berarti guran-guran ini rencana mau berapa ekor tadi ya ini di sini mau bikin lagi di bawah target di sini ya tapi kebanyakan 50 kari yang besar-besarnya tak yang besar-besarnya di bawah dikasih kaca tantap salam koi salam koi untuk hobi koi gimana tanpa ternyata terus lanjutkan saya juga senang lah wah koi mantap-mantap saya mau nernak nih siap yo makasih tan mantap nasih makan ikan koi sambil refresh ya luar biasa ini filtrasinya juga istimewa bening sekali airnya airnya bening sekali ya ikannya juga kelihatan tajam ya warnanya juga tajam-tajam ini ikan-ikan pilihan jangan tanya soal harga ya harganya saya kira tidak kelihatan kualitasnya bagus harganya juga pasti mahal ada banyak oksigen di sini ada 1,2,3,4,5,6,7,8 dan juga ditambah dengan oksigen dari aerator mesin aeratornya cukup besar sehingga membuat ikan koi ini nyaman saya jadi kepengen terus siap saat ke sini nih pegang-pegang ikan ini udah jinak pinat-pinat sekali ya ini airnya baru ganti ya baru di-backwash baru di-backwash sehingga dipuasakan dulu ikannya ya ini outdoor ya di atas ada apa nih paranet ya untuk melindungi agar air hujan tidak langsung turun ke kolam tapi ter-cover oleh paranet sayangnya kencang sekali nggak bisa dibuka kayaknya harus pakai alat ya tapi yang jelas ini media filternya ada oyster ada karang jahe kemudian ada jaring nelayan ya dan ada biobol komplet ada 6 lubang kember hasilnya benih ya oke mudah-mudahan ini menginspirasi kita untuk bisa membuat kolam seperti ini ini kolam dambaan dari setiap penghobot koin saya kira setara dengan kolam sultan luar biasa selamat tak selamat menikmati Ini cepat Duk-duk Hai aduh manis aduh gantung 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 gantung